Kita cenderung haus gitu ya, terus membuat Jadi gula dan garam itu menarik cairan Gak usah susah-susah, bayangin aja kalau misalnya gula kita taruh Atau garam kita taruh, gak kita tutup kan jadi demek kan Eh kurang lebih kayak gitu lah Itu gue juga sama ya Ya analoginya ya, walaupun tidak persis seperti itu Analoginya kayak gitu, dia menarik cairan Akibatnya kalau kita makan gula, makan banyak gula, makan banyak garam Maka cairannya akan ketarik oleh si gula dan garam ini Makanan nih, biasanya kalau bias olahraga, makan, minum gitu Ada gak sih makanan atau minuman yang direkomendasikan ketika berpuasa ini Untuk bisa lebih banyak nih kita konsumsi Makanannya ini pas yang buka atau secara umum Atau pas menjelang atau pas sesudah berpuasa Kita ngomong dari umum dulu deh ya Dari umum ya Sebenarnya kurang lebih sama sih Intinya kalau kita mau punya tenaga Kalau secara umumnya Kita jangan melupakan asupan protein Terus karbohidrat tetap harus ada Tapi pilih jangan karbohidrat yang sederhana Pilih yang kompleks Terus lemak baik harus ada Nah untuk pantangan lainnya Pantangannya itu makanan-makanan yang menyebabkan kita haus Karena kan kita harus hemat cairan Jadi makanan yang tinggi gula, yang terlalu manis Tinggi garam, terus makanan yang banyak micinnya Saya tidak mengatakan tidak boleh ya Dibatasi Kalau bisa dihindari sih lebih baik dihindari Selama berpuasa ini Itu bikin haus banget gitu Terus makanan yang gorengan-gorengan Yang pedes-pedes gitu Itu membuat Kita cenderung haus gitu ya Terus membuat Jadi gula dan garam Itu menarik cairan Gak usah susah-susah Bayangin aja Kalau misalnya gula kita taruh Atau garam kita taruh Gak kita tutup kan jadi demek kan Eh kurang lebih kayak gitu lah Di tubuh juga sama ya Ya analoginya ya Walaupun tidak persis seperti itu Analoginya kayak gitu Dia menarik cairan Akibatnya kalau kita makan gula Makan banyak gula Makan banyak garam Maka cairannya akan ketarik oleh si gula dan garam ini Karena tubuh berusaha mengeluarkan gula dan garam yang berlebihan ini Melalui urin Akibatnya kita jadi berkemih lebih banyak gitu Terus kalau untuk minuman Hindari minuman-minuman yang berkafein Karena kafein menyebabkan kita berkemih lebih banyak dan lebih sering Akibatnya kalau kita berkemih lebih banyak dan lebih sering Kan bisa lebih mudah jatuh ke dehidrasi Padahal kita lagi jaga ini Karena kan olahraga Olahraga kan ujungnya keringat gitu Terus makanan-makanan lainnya Sayuran dan buah-buahan jangan lupa Karena sayuran dan buah-buahan itu Memberikan vitamin Memberikan sumber tenaga Karbohidrat Juga memberikan serat yang kita butuhkan Supaya kita buang air besarnya lancar gitu Jadi cairan, vitamin, mineral, serat Komplit dalam buah dan sayur Jadi jangan di skip gitu Nah buah yang cocok ini apa nih dok? Kan gak semua buah Kalau habis olahraga makannya durian gitu kan Sebenarnya kalau mau makan buah yang terlalu manis Boleh tapi jangan banyak Karena kan segala sesuatu yang terlalu manis kan Sebaiknya dihindari Karena takutnya dia narik gula kan Jadi bukan berarti gak boleh Kalau buah masih oke Tapi jangan terlalu banyak Jadi ya standar-standar aja lah Jangan dibikin susah lah makan Kan katanya ada yang Suka ngomong nih dok Buah yang banyak airnya itu lebih bagus buat olahraga Bener gak sih dok? Boleh Boleh Jadi kayak melon, semangka Boleh Boleh karena Buah yang banyak airnya Dia Tidak hanya menyumbang cairan Tapi juga menyumbang gula Karena kalau kita mau olahraga Kan kita butuh gula Sesudah kita berolahraga Kita juga butuh gula Untuk mengembalikan Juga butuh cairan gitu Gula dari buah Itu jauh lebih baik daripada gula Dari makanan-makanan Misalnya kayak Donat Atau roti manis Atau biskuit Jauh lebih baik dari buah Tapi secara kebaikan untuk tubuh Ini buah yang ada banyak cairannya Dengan buah yang Kita bilang misalnya kayak pisang gitu kan Lebih dikit ya dok Ini sebenarnya sama Atau ada mana yang lebih baik Tergantung kapan Oh tergantung kapan dikonsumsi ya Tapi intinya Kalau buah masih oke Kalau misalnya buah Mau yang buah kental ya Kayak Tadi pisang gitu Itu kalau mau dikonsumsi Sesaat sebelum Berolahraga Boleh Jadi itu menyediakan sumber Karbohidrat Karena buah-buah yang kental Kayak pisang gitu Itu Kandungan karbohidratnya tinggi Nah kalau kita makan Menjelang kita Berolahraga Maka itu akan menjadi Bahan bakar Buat kita berolahraga Sedangkan kalau yang Buah yang Airnya banyak Tergantung juga Karena buah ada yang Airnya banyak Tapi gulanya sedikit Ada yang airnya banyak Dan gulanya banyak Contohnya gini nih Jambu air Jambu air itu kan Manisnya Apa ya Cuma anyem-anyem gitu doang Nggak kerasa ya Nggak kerasa manis kan Kalau nggak dicocok Lama gula jawa gitu kan Nah buah jambu air Itu menyediakan Air yang banyak Tetapi gula buah Yang sedikit Nah itu Kalau digunakan Sebelum berolahraga Boleh-boleh aja Tetapi harus dipahami Bahwa itu Asupan Karbohidratnya sedikit Sedangkan Kalau buah yang manis Dan airnya banyak Misalnya apa ya Semangka Semangka itu kan Nggak cuma air Tapi juga manis Kalau dia manis Artinya Karbohidratnya banyak Nah itu dia menyediakan Sumber tenaga Yang bisa kita gunakan Untuk kita olahraga Terima kasih